Terima kasih telah menonton Ini pemotongan serai biasanya 30% yang dibuang ya Jadi 30%nya setelah selesai dulu Pesoknya 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 Ini modalnya tinggal Lung-lung-lung Pesoknya ini sesuai resep tadi ya yang di bumbu rindang-bumbu ini disium baunya kalau bau-bau laut langunya sudah hilang baru ditambahkan air yang bikin kuat itu ada remah-remahnya tadi kumpulkan nyata-kumpul berkana rumah nah kita mulai mengental baru tambahkan minyak kurang lebih sekitar minyak 1,5 liter minyak 1,5 liter minyak 1,5 liter nanti sebelum saya presto di jiri bersama ya sampai semuanya sepakat oke selera bersama ini ternyata hasilnya kasih nenek ini triknya safe biar nanti gagal masak indera kecenangan ini saya pakai 1, horror nggak? 1 horror nggak? micinnya horror nggak? ini micinnya cuma sedikit kok cuma berapa persen? kalau nggak dikasih sama sekali saya mau tanpa micin mau dikesehatan untuk anak atau orang tua bawang putih dan bawang merahnya dibikin dua kali lipat terus tumbar dan kelabet dibikin dua kali lipat oke gitu oke terus nanti di mix garam dan gula di mix garam dan gula tampungku ini bisa dicatat resep pengganti bijin dua, satu, dua dua bawang putih bubuk satu gula, dua garam opsionalnya adalah bubuk udang atau bubuk cumi opsional itu nanti rasanya sedang mirip mirip kayak gini kayak gini mirip kaldu kaldu tanpa ya bikin udang bubuk gimana caranya? dengan beli ebi kering itu lho ebi atau kresi enak ebi lho ya ada dagingnya ya nah itu, itu di apa namanya di sangrai terus di blender nanti kalau masih gembal di sangrai sebentar sudah jadi bubuk nanti apa? dua bawang putih bubuk, satu gula, dua garam ditambah udang bubuk bubuk perasanya sudah mirip dengan kaldu mantap nanti jenengan sekali sekali bikin langsung satu toples buat stop ya, jadi nanti anaknya kalau itu diborosin insya Allah kan itu enggak ada masalah maksudnya enggak perlu ketakutan cover micin tapi seorang putihnya bubuknya itu bubuk kan banyak dimanam ini garamnya mau berapa bu? dua dua buah tidur makan punjung atau teres? ini kalau bicara resep setiap kali ada sebutan SDM itu berarti biasa kalau punjung pasti ada tulisan SDM punjung SDM itu pasti ada tapi kalau cuma SDM berarti biasa ini jadi satu SDM berarti satu SDM itu sekitar nah, segini ini satu SDM kalau satu SDM kunjung nah, segini ini satu SDM saja tapi dua kali biar strong tak tambahin lada ya bu suka yang pedes-pedes ini nanti boleh tambahin saya juga udah, karena sudah mendidih silah wah, berhutu nih satu jadi yang bergoli ya ini berarti yang tadi direbus sebentar tadi ya ya, ini sudah direbus sebentar tadi ya ya, sudah direbus sebentar tadi ya ya, sudah direbus sebentar yang dilahkan hitam hitam termasuk nanti bikin gulia layam itu juga itunya gitu karena nanti nggak cerah gunanya usum warnanya tapi kan penjual kan kadang nggak mau ribet penjual itu penjual nggak mau ribet lung-lung-lung langsung dipakai jadi sak kotor-kotor aja itu anu semua masuk semua masuk semua masuk wah bakso tak kira itu anu dulunya kaldu salah artinya ya itu itu kaldu-kaldu yang rebusan kedua seolah lebih anu ya seolah lebih sehat dan anu remusnya nggak terlalu nanggu ya semua aja kok ya semua ya semua ya semangat semangat ya semangat ya disini sehat sih mantap ini tak tambahin ya ini ayam 2 tapi kecil-kecil ini ada pahala nanti silahkan dibungkus ya sebentar sebentar menuju dulu masak praktis tempatnya nggak cukup tempatnya nggak cukup ini ternyata menanya udah cukup cuman begitu saja maksudnya udah nunggu matang tinggal nunggu Matangnya ini enggak ditutup yang itu yang belum cincin kita cipi nanti sepatu bersama siapa sebelum ya semuanya tahu tak bisa menjadi ini sebenarnya bumbu kuning ini bu ini juga bisa bisa digunakan untuk kuah soto kuah soto kesentuh rempah padang itu lebih enak coba penasaran ya kuah soto kok dikasih rendang buku terus ini juga untuk berbakaran juga enak kalau bikin kambing bakar cuman bumbu ricarica cuma bumbu ricarica dikasih rendang buku nanti diantem pake lada putih bikin kodes enak banget kasih gula jawa kecap bakar bakarnya pakai margarin ngambuni-ngambuni tanggane ini murni ini murni rumpah kalau yang merek-merek itu bisa ada MSG nya ada garamnya ini di pasar atau jenengan bikin sendiri kan juga bisa saya ingin cipi dulu ya Oh ini jenang Oh ya Padang nih buruknya pas berarti kurang kurang-kurang kurang di pasar itu tuh kecetnya loh biasanya lama ini tuh ini tuh sudah mengandung garam karena mereka nggak mau lagi kan jadi garam itu fungsinya sebagai pengawetnya hati-hati kalau jenengan masa ini tambahin garam nanti bisa kasih karena ini udah ada garam Hai negara-negara masak tidak tergantung ya bisa suka rempah-rempah jadi tak banyain ya kalau sebenarnya tadi masuk seperti sakatu sakatu-sakatu-sini ada sakatu-sakatu ya kalau dipasar sini nggak merek-menggak gitu tapi Hai ibu Hai nanti kita besar-sumit selamat menikmati mau ngicipit, mau silakan dicipit, biar tahu standarnya seberapa terima kasih nanti kalau asap ya lebih Terima kasih. Ini kalau menurut standar saya masih kurang kuning. Kita ambilkan di sini ya. Ini kalau menurut standar saya masih kurang kuning. Bikin ayam, kumis. Ini saya proses. Ini kalau menurut standar saya masih kurang kuning. Saya berani. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati